What's up school fans, welcome back to Time Out live banget, asli lagunya keren banget, apalagi pas dia bilang tinggalkan legacy, ku ingin seperti Alibudi OMG, that is a dope line menurut gua on repeat banget sih, apakah kita harus ajakin Tuan 13 untuk trash? Toknikinya asik ya, gua pernah nanya sih, pengen coba nanya sih gua pengen coba DM dia, semoga aja dia mau kayak asik sih untuk tau prosesnya dia bikin lagu ini apalagi ini kan lagunya, ininya apa, ekspektasinya tinggi nih untuk bisa mengimbangi yang dulu kan kita tau Nombok Dong dari Kai Waka, itu bener-bener tim songnya untuk anak-anak basket jadi ini bener-bener sebenernya ekspektasinya tinggi tapi dia bisa melebihi sih menurut gua sih jadi Tuan 13 ini bener-bener keren banget dan hari ini gua tadi di TikTok, gua udah ngepost 2 posting gua lagi pengen coba aktif di TikTok kalau belum follow TikTok gua, pastikan kalian follow tadi gua bikin kartu basket, 400 ribu harganya mosaik, cello pack, dan dapet gua udah buka sih, ini dapet yang keren sih ini sih tadi itu adalah kartunya nih, keliatan kayak di kamera ini ini adalah jamoran, jagoan gua, gua seneng banget tapi gua emang suka banget karena kartunya tuh ada yang warna-warna pink gini loh tapi dapetnya asem sih, dapetnya sedik B untuk Rookie-nya so, ya, kalau mau check out gua dapet kartu apa aja kalian bisa langsung ke TikTok gue and ya, once again, thank you so much dong untuk semuanya yang sudah nonton Time Out setiap harinya, kemarin juga udah 10 ribu views I'm very happy, semoga bisa 12 ribu sih nantinya ya amin oke, sekarang kita masuk ke comment of the day terlebih dahulu datangnya dari DreamTZ yang bikin orang-orang nyerang hot takes-nya Koro Rookie tentang Yudha bukan karena opininya, tapi takut dengan kekuatan jinxnya Koro Rookie, gak ada obatnya emang jinx time-nya tuh terlalu kuat sih jinx Trashtok juga kuat banget sih jadi semoga gua gak nge-jinx Yudha semoga Yudha bisa terus bersinar di ideal 2022 ini semoga beneran dia bisa dipanggil karena nasib gue, takdir gue untuk bisa ngomongin basket Indonesia terus itu udah di tangan Yudha, Koro Yudha gak kepanggil timnas gua udah bilang sih, gua akan pensiun ngomongin basket Indonesia so once again, thank you so much though untuk DreamTZ oke, Koro gitu kita langsung aja ke NBA hari ini topiknya gak terlalu banyak sih sebenernya tapi gua mau ngomongin tentang James Harden apakah dia memberikan kita sign Kalo dia udah gak betah di Nets oh my god, hari ini dia nyayur banget sih mainnya gua gak pernah nyangka sih, Koro gue akan bisa witness James Harden cuma nyetak 4 poin aja in these days karena dia superstar ya, hitungannya ya dan dia mungkin 20 poin di NBA juga easy banget buat dia tapi hari ini menurut gue bener-bener hancur banget James Harden bener-bener disconnected, bener-bener gak ada semangat Kang udah apa ya, dirinya tuh udah check out from the game menurut gue di pertanyaan tadi and of course hari ini gila, quarter 4-nya Brooklyn-nya hancur bener embarrassing fourth quarter dimana menurut gue mereka udah quit juga sih, the whole team dan mereka kalah dari Sacramento Kings kalah dari Sacramento Kings dengan score 112-101 ini pertama kalinya James Harden mencetak 4 atau lebih dikit poin sebagai starter sejak tahun 2010-2011 tau gue tapi sempet shock juga, gue pas liat HP gue Harden sampe quarter 4, ngak-ngak-ngak masih 2 poin aja gue pernah mikir, ini Harden ngapain aja di lapangan ya, cuma 2 poin sampe quarter keempat, dan gue hari ini pengen jadi netizen aja ya gue hari ini pengen jadi netizen posisinya gue mau ngeramein aja sih, gosip-gosip tentang Harden apakah dia sebenernya pengen cepet-cepet pindah ke Philly, maybe? nyusul Daniel Murray tapi menurut gue tadi bener-bener dia gak interested banget di game kali ini walaupun gue tau Harden masih 12 asis tapi ini lawannya defense-nya nomor 23 di NBA, di Sacramento Kings ini jadi kemon lah, harusnya Harden easy 30 poin di game kali ini tadi Kyrie juga di quarter keempat, agak ngaco sih sebenernya mainnya menurut gue Harden sama Kyrie kadang-kadang baru lewat garis tengah itu dan langsung pull up 3 poin shot, man dan yang lainnya juga pasti pada bete lah nembaknya pada kegem masuk on the other hand, Davian Mitchell wuh, dia jadi starter sekarang ini ya, gara-gara si Darren Fox belum main tapi pasti, man, he was locking up our favorite players, probably Kyrie and Harden bener-bener dibikin off night dua-duanya Davian tapi juga offense-nya hari ini menurut gue not bad dengan 18 poin and of course para fans-nya Kings juga punya harapan besar ya dengan Davian Mitchell yang menurut gue tahun ini masih belum bersinar-bersinar banget untuk Kings malah harapan gue juga tinggi gue sempet bilang di season preview gue, kalau dia bisa aja menang rookie of the year tapi jauh dari itu sih ya and Harrison Barnes hari ini jadi top scorer dengan 19 poin untuk Sacramento Kings of course hari ini ada OKC Thunder yang juga buat kejutan dengan mengalahkan Dallas Mavericks on the road 120-114 lewat overtime itu ben banget, hari ini OKC gak tanking gue tadi mikir, ah udah nih quarter keempat pasti dia ngalah sih file tadi mereka sempet up 7 poin ya, sisa 2 menit terlalu kekejar makanya gue mikir pasti dia lepas lah sama OKC tapi ternyata tidak guys padahal starternya OKC itu 3 rookie lalu ada 1 pemain 10 day contract and of course ada Ludor tapi Ludor hari ini gak ada obat sih apalagi di overtime ya 14 poin secara beruntun lalu Ludor juga selesai dengan 30 poin sejak kapan ya Ludor bisa create his own shot gue gak nyangka sih gue liat terakhir klipnya itu dia di jaga sama Dorian Finis Smith wah digodek-godek dulu crossover lalu pull up 3 poin shot what the fuck man when is this start man gue gak pernah tau sih si Ludor bisa kayak gitu sih dulu kan dia defense lalu juga apa paling catch and shoot doang gitu jadi gue agak kaget pas liat si Ludor ini berarti development-nya dia udah bagus banget and of course very underpaid dia gajinya kecil sekali bersama OKC Thunder lalu Trey Man ini bisa jadi salah satu pemain favorit baru wah nih kayaknya untuk rookie tadi asik banget mainnya dia ada floater, ada 3 poin shot I think this kid gonna be so special career high hari ini 29 poin 6 dari 8 3 poinnya and gue juga baru pick up dia sih di NBA Fantasy hopefully dia gak sayur abis ini ya udah gue pick up tatoenya bau iya sih nembaknya and gue gak kebanyakan sih hari ini Luka udah 40 poin terus Dallas masih kalah maaf kacau sih main kok gak hal abis kalah sama Magic kan terus itu sekarang kalah sama OKC Thunder oh my god defense sekarang lagi sayur banget sih akhir-akhir ini oke itu dari Dallas sama OKC sekarang kita pindah ke Desmond Bain yang hari ini viral Bain pake jersey nomor 22 statsnya di tanggal 2 Februari 2022 itu adalah nembaknya 22,2% 2 assist, 2 steals, 2 block shot, 2 foul dan juga 2 turnovers hari ini wow mistis sekali nih statsnya ya bener-bener what a coincidence sih gue agak serem sih melihat stats ini kok bisa banget pas banget angkanya 2-2 semua tapi that is crazy man gue gak tau sih gimana caranya bisa pas banget seperti itu tapi Grizzlies hari ini menang atas New York Knicks dengan skor 120-108 Jaren Jackson double-double tadi juga ada 3 points inget gue di kuartal keempat yang bisa berhentikan apa ya percobaan comeback dari New York Knicks tadi Emmanuel Quigley sempet bikin tegang dulu tadi tuh 3 points masuk wah ngapain ya masuk game ini sempet beda 5 points aja tapi abis itu di shut down sama Jaren Jackson Jr and of course not a great night untuk jagoan gue yaitu Jamo Rantz 9 dari 27 walaupun 3 points yang bagus kalau gak hal 3 pointsnya 5 dari 8 inget gue ya dia tapi tetap selesai dengan 23 points di game kali ini tapi tetep lah hari ini kita have to give a shout out to rookinya Memphis Zaire Williams dimana sampe dibersihin dulu tadi pas mau press conference kursinya wah bener kemisirnya luar biasa banget ya gue yakin JJJ and Jamo Rantz Desmond Bain semua bangga banget dengan Zaire Williams karena game pertamanya di Madison Square Garden itu 21 points 9 dari 11 menurut gue dia fits really well banget bareng JJJ and Bain tinggal perlu konsisten aja sih untuk Zaire sih dan juga mungkin dia marah kali ya gak diajakin main di Rising Stars di NBA All Star tapi potensinya dia luar biasa banget kalau dia bisa jadi pemain ataupun juga yang bisa catch and shoot dan juga defense untuk si Memphis Memphis gak lebih scary gue udah bilang Memphis itu akan juara NBA tahun 2023 don't add me tapi pasti si tips gue udah agak bingung sama si New York Knicks ini kayak udah gak ada niat untuk main apakah tips udah saatnya out ini kayak mirip gitu ya tips itu waktu di Minnesota tahun pertama jago tahun kedua hancur ini sama di Knicks tahun pertama mereka sampai masuk ke NBA Playoff nomor 4 ya kok gak salah posisinya sekarang ini mereka hancur tahun ini ya hancur lebur tadi main defensenya kayak gak ada yang niat sih ini bener gue bilang kan kemarin kalau Knicks itu akan ke default dan beneran ke default hari ini beberapa kali menurut gue si Grizzles itu dapet open 3-point shot event phone-nya hari ini palah udah wangi banget sih event phone-nya prediksinya lawannya Knicks itu Knicks pasti langsung jago apa sih event phone-nya itu pasti langsung wangi banget selalu oke kalau gitu sekarang kita minum air dulu guys AD hari ini berubah jadi Pelicans AD untuk membawa Lakers menang atas Blazers dengan score 99-94 Lakers akhirnya melewati 24 kemenangan setelah stuck cukup lama dimana butuh 4 kali percobaan ini adalah kemenangan pertama mereka dalam 4 pertanyaan terakhir gue baru sadar loh Lakers ini nomor 9 di West oh my god terus gue baru liat tadi standing listnya gue gak nyadar sih gila hancur juga Lakers ya berarti itu harus play in tournament guys gila kasian juga tuh ntar Lebron kerja keras sama AD AD hari ini keliatan sih tapi niat banget mau menang he was working really hard in the pain area quarter keempat pun dia juga dominan banget dengan 11 poin dan 7 rebound dia selesai akhirnya dengan 30 poin dan 15 rebound AD sejak comeback yang beneran kurusan sih dan dia gerakannya tuh enak banget he was moving really well mainnya juga jauh lebih bagus ternyata kalau berat badan turun itu berpengaruf banget sih keperformasinya seorang pemain ya so he was making big impact on both ends untuk Lakers very encouraging sih untuk Lakers fans sih untuk ngeliat AD seperti ini hopefully dia gak cedera lagi hopefully he's gonna stay healthy tapi game ini susah banget sih nontonin game yang lama bener nembaknya dua-duanya sayur saat di si Lakers si Portland dan nembaknya sehancur itu game-nya masih tipis banget dan tadi punya kesempatan untuk menang sebenernya Portland tuh at the end mereka tadinya harus bisa menang jauh sih harusnya si Lakers sih dan Russell Westbrook seperti biasa kalau kalian bisa lihat videonya baliknya kadang-kadang si ke jogging lalu itu pemainnya Blazers kalau menembak 3 poin sama dia didiemin aja gak dijaga jadi oh my god Russell Westbrook tapi untungnya tadi untuk Lakers ya Camilo Anthony on fire sih hari ini dengan 24 poin untuk NBA itu aja sih yang gue pengen bahas walaupun hari ini gue tau ada Rockets yang mengejutkan bisa mengalahkan Cavaliers lalu ada apa J.O ada Boston Celsius yang mengalahkan Charles Hornets tapi ini aja menurut gue storyline-nya lumayan menarik oke sekarang kita masuk ke prediksi prediksi wah mantep nih prediksinya timeout kemarin cair lagi moneyline-nya Memphis hari ini mereka bisa mengalahkan New York News baru kita bahas gue besok agak bigu sih mau milih siapa sih tapi gue kayaknya akan milih si kak gue lawan Toronto Raptors gue tau ini dua-duanya lagi hot banget dua-duanya lagi suka menang tapi kayaknya Demar DeRozan balik ke Raptor balik ke Toronto I think I think he has extra motivation untuk menang jadi kita akan memilih Bulls plus tiga setengah besok ini melawan Toronto Raptors so good luck everybody oke sekarang kita masuk ke top style top style Kyrie Irving wah memakai Kyrie 1 kemarin ini waktu lawan Phoenix Suns man warnanya asik ya these shoes are classic and BAM juga main pake Jordan 36 PE yang warnanya mirip-mirip kayaknya sepatu yang kayak sepatu Kyrie ini kayak kombinasi warnanya tuh lagi ngetrend mungkin di Amerika tapi I like it though I like it a lot and of course hari ini IQ pake custom PG dengan logonya NYX dan mukanya Spike Lee The Youngin giving respect kepada The Legend I like to say The Legend and kita liat outfits dari Terry Rosier and Le Mellow keliatannya di bawah nya dingin banget sih nih ya gue suka jaketnya Mellow sih tapi celananya agak heboh dan gue juga benci banget sama celananya Rosier cana kulitnya gue gak suka banget and berikut ada Kelly Oubre timasi mereka juga wah ini satu set pake Karl Hart dan nih outfitnya harus matching kayak warnanya sama rambutnya terus tasnya kayak lagi ini mau ke kantor sih ya oke sekarang kita pindah ke top place top place wow Christine Wood nih up to no good ini ngedang di depannya Evan Mobley and he got the foul as well ini Apple ini keren banget sih menurut gue ngedang di depannya Evan Mobley this is a nice tongue from him and of course ada Miles Bridges yang juga bloknya dua tangan nih untuk deny Jalen Brown our friend dan terakhir of course ini probably play of the day Zaire sets up si Jam Moran ini untuk man LEP strong banget sih two handslamp in the garden oke player of the day of course hari ini gue harus memilih Ludor hari ini kayak layak banget deh dia jadi player of the day setelah mencetak 14 poin secara bruntun di overtime untuk ngalahin Dallas Mavericks door tadi ini sesuai dengan 30 poin 6 rebound dan oke sih pick up a shocking win menurut gue melawan Dallas Mavericks on the road and that is why he is our player of the day time out geng hari ini time outnya lumayan simple ya sebenernya karena gak terlalu banyak banget yang seru-seru banget tapi hopefully everybody akan tune in dan juga masih gue tunggu untuk komentar-komentarnya di komen section di bawah menurut kalian apakah Harden akan pindah sebelum trade deadline atau tidak kalian bisa tulis aja di komen section di bawah so time out geng itu dulu sih untuk time outnya once again thank you so much for supporting time out everyday and jangan lupa to like jangan lupa to comment and i will see you guys again tomorrow peace out happy to subscribe now